Di sini dia bawa peralatan ngetes apa yang saya tunjukkan kepada Enrico dan Corado, dia bawa alat dites segalanya. Sebulan kemudian ada berita lagi, saya diundang ke Itali. Tanggalnya kurang tahu, nah sebelum keberangkatan itu satu bulan sebelumnya. Akhirnya saya suruh buat paspor, akhirnya diurus visanya, berangkatlah tiga orang di sana. Sampai sana kurang lebih tanggal 18, bulan Juni, saya langsung menuju apartemen. Tanggal 18 itu setelah mandi-mandi apa, itu diajak jalan-jalan ke San Siro. San Siro itu stadion Milang di sana. Akhirnya sudah jalan-jalan, kebetulan memang ada undangan lagi dari pihak orang-orang otomotif. Ada pameran di MIMU, pameran MIMU. MIMU itu Milan Internasional apa gitu, tapi otomotif. Nah itu saya muter-muter melihat ada Ferrari, Lamborghini, pameran. Nah akhirnya yang punya pameran itu juga sempat foto bersama sama saya, yang punya mobil-mobil spot itu. Akhirnya pulang. Pulang hari berikutnya, saya rapat. Nah itu di salah satu perusahaan, jadi perusahaan apa? Bahasa komputer itu software, itu rapat di situ membuat kesepakatan kerja. Antara saya tiga orang dari Indonesia, dua orang dari Itali. Kesepakatan kerja. Nah itu di sana ya merasa saya kecewa juga. Katanya setelah tanda tangan ini untuk kesepakatan kerja, saya buka formula. Itu kok nggak ada bahasa kompensasi, padahal dari sini udah saya jelaskan. Saya buka formula dan saya mau ngajari sampai motor itu jalan, kompensasinya apa untuk saya. Tapi ternyata nggak ada bahasa itu. Sampai lamanya 17 hari terus kayak saya ini merasa kayak ini dia minta formula. Ya asal-asalan saya kasihin jujur memang. Jadi bisa motor itu bunyi tapi belum dijalankan. Bisa bunyi tapi belum ada tenaga. Yang jelas itu. Bisa bunyi motor itu belum punya tenaga. Nah akhirnya udah. Nah saya suruh bongkar alat-alat dia Nikuba ini di sana ada tapi dia beli dari Romani-nya. Nah saya lihat bukan rakitan saya suruh bongkar-bongkar saya nggak mau. Nah singkat cerita akhirnya kita terjadi udah kita pulang. Itu saya kurang lebih dikasih 1000 euro sama pihak Itali. Sebetulnya kalau saya suruh buka formula jelas keberatan 1000 euro kan gitu. Apa sih 16 juta kan itu kalau dihitung. Nah sempat saya diinikan juga dibeliin sepatu beli dari sana. Itu tambah itu harga kurang lebih ya kisaran 5-6 juta lah. Karena mungkin lihat wajah saya wajah kayak agak kecewa kayak agak marah. Dia ngebaitin tetap di situ. Nah ini nanti bulan Agustus mereka akan datang ke sini. Saya dikirim dikirim pelat-pelatnya itu dari Batam sama Pak Sumardi ini. Tapi saya suruh bikin sampai bisa motor itu jalan. Suruh ngebelajarin dia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.